Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 September 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5 persen demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25 persen keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut yaitu melalui berbagai langkah-langkah sebagai berikut Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif Ketiga, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per jenis kredit berdasarkan kelompok bank Secara rinci, asesmen ini dan transparansi ini kami sampaikan dalam lampiran Keempat, mendorong akselerasi perluasan Merchant QR Indonesian Standard Khususnya di pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat ibadah untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus mendukung protokol kesehatan Kelima, memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah Kenam, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement atau LCS bersama dengan instansi terkait maupun dengan perbankan dan juga dunia usaha Pada September dan Oktober 2021 akan diselenggerakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Tiongkok, dan Inggris Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendorong ekspor serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!